Halo teman-teman, balik lagi di channel QXM Tech, kita lanjut tutorial time attack stage 2 teman-teman Tetak 3 gol, ya, kondisi stamina cost increase, jadi cuma bisa shoot, 1 pemain 1 shoot Japanese player fisikal 200%, ya, jadi disarankan pakai pemain Jepang, ya, kalau nggak ada ya, pakai yang ada aja ya, cuman disarankan pakai pemain Jepang Oke teman-teman, yang belum subscribe channel gue jangan lupa subscribe, kalau teman-teman punya masukkan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke Formasi 3-2-3-2, ya, mainnya sama kayak time attack stage 1 Langsung kasih ke striker, strikernya kalau bisa punya shoot, apa namanya, dashless momentum, long range ya Ya, kayak begini, juga Tuh, 800 Mau pakai shoot apa juga, stamina-nya nambah, gede, jadi nggak bisa shoot lagi Nah, mungkin kalau teman-teman ada AWI, AWI WC Nah, itu mungkin ngebantu juga untuk stage ini ya Kebetulan gue nggak punya Oke Oke 4 menit untuk goal pertama Sisanya lebih cepat, lebih bagus Ya, keeper-nya pasifnya itu, Genzo-nya, kalau stamina-nya masih full, itu statusnya ngebush Jadi Kira-kira ya, teman-teman ya Kalau yang shoot yang lemah itu, kalau bisa shootnya yang kedua Dari, apa, udah kebobo, udah shoot pertama itu, shoot yang kedua udah mulai lemah Apalagi yang ketiga Kalau yang ketiga itu bisa di shoot biasa Di shoot biasa, bisa Oke Ya, nggak susah teman-teman Nggak susah ya Untuk stage yang kedua Jadi kuncinya, pakai pemain Jepang Dua shooter Kalau gue sih dua ya Formasinya 32-32 Depan Hyuga Hyuganya Stormy Terus sisanya bebas Siapa Atau nggak begitu teman-teman Ada AWI, WC Itu nolong banget ya Untuk stage kali ini Ya, segini aja videonya untuk Time Attack stage 2 teman-teman Kita ketemu lagi di Time Attack Stage 3 berikutnya Sampai jumpa